Pemirsa hingga malam ini, Embarkasi Solo telah memberangkatkan sebanyak 88 kloter calon haji ke Tanah Suci. Kita simak laporan langsung Agus Sabtono yang memantau pemberangkatan jemaah di Asrama Haji Donohu dan Boyolali. Assalamualaikum Agus, bagaimana progres pemberangkatan haji di sana? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aditya. Selamat malam. Perlu kami informasikan bahwa hingga malam hari ini, Embarkasi Solo telah memberangkatkan sebanyak 89 kloter. Maksud kami ya 85B kloter dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, atau sekitar 31.085 jemaah haji yang sudah diterbangkan. Sementara untuk kedatangan ataupun yang masuk ke Asrama Haji Donohu dan ada sekitar 89 kloter, atau sejumlah 32.625 jemaah haji. Sementara untuk informasi yang kami peroleh dari Humas PPIH Embarkasi Solo, jemaah yang wafat di Arab Saudi ada 12, wafat di pesawat 1, wafat di Embarkasi 1. Satu, sementara ada juga 6 jemaah yang terpaksa tertunda keberangkatannya karena menjalani perawatan di rumah sakit, sejumlah rumah sakit di Solo, yaitu 3 jemaah dirawat di rumah sakit Dr. Muwarti Solo, dan 2 jemaah dirawat di rumah sakit Angkatan Udara, dan 1 jemaah dirawat di Poliklinik Embarkasi Solo. Sementara hari ini ada keberangkatan yaitu 4 kloter, dan juga kedatangan juga ada 4 kloter. Aditika. Baik, 89 kloter sudah diberangkatkan dari Embarkasi Boyolali ini. Lalu bagaimana dengan kendala yang dihadapi oleh petugas di Embarkasi Donohudan ini? Ya, Aditya perlukan informasikan bahwa hingga saat ini, petugas dari PPIH Embarkasi Solo masih tetap menjalankan keberangkatan untuk para calon jemaah haji ini, namun hingga saat ini belum ada kendala yang begitu berat untuk para petugas maupun Satgas PPIH Embarkasi Solo ini, Aditya. Baik, pelayanan yang diberikan di Embarkasi Solo apakah sudah maksimal dan efektif sampai sejauh ini? Ya, Aditya perlukan informasikan juga bahwa di Embarkasi Solo telah menjalankan pelayanan yaitu one stop service, yaitu pelayanan di mana para jemaah haji, calon haji ini setiba di asrama haji langsung menjalani tes kesehatan, dan juga dokumen-dokumen, lalu langsung menerima yaitu paspor dan juga living cost. Jadi pelayanan ini yang diharapkan bisa membantu jemaah haji untuk menambah jam istirahat waktu berada maupun waktu di karantina di asrama haji Donohudan. Karena mayoritas 30% dari jemaah di Jawa Tengah dan di ini berusia lansia, begitu Aditya. Baik, terima kasih Agus Sabtono mengabarkan langsung dari Embarkasi Solo. Selamat kembali bertugas Agus.